Halo dulur, perkenalkan, aku Atta Ivanda, perwakilan Raka dari Kabupaten Ngawi dan selamat datang di Raka Raki Vloggers 2020 Oke teman-teman, kali ini aku lagi ada di Sasana Atmajadokarajuman dan lokasinya berada di pusat kota Ngawi, yakni alun-alun Kabupaten Ngawi Nah, di era yang serba digital ini, pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan terobosan baru loh yakni aplikasi PINK PINK merupakan singkatan dari portal informasi Ngawi Sesuai dengan namanya, masyarakat Ngawi bisa mengetahui Ngawi dengan adanya membuka aplikasi ini Jadi kalian bisa downloadnya di HP Masyid Di sini, aku sudah mendownload aplikasi PINK Di aplikasi ini, tersedia berbagai fitur Di antaranya, pariwisata Ngawi, berita Ngawi, dan juga produk kreatif Ngawi tersedia juga loh di aplikasi ini Berbicara tentang produk kreatif yang ada di Ngawi Aku akan mengajak teman-teman semua ke salah satu produk kreatif Ngawi Jadi, Awito Penasaran kan? Apa itu Awito? Yuk ikuti aku Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di tempat produksi Awito Dan di samping saya sudah ada Ibu Ida nih, pemiliknya Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Yaudah, daripada kalian tambah penasaran Yuk kita intik produk ini aja ya Bu Oke teman-teman, kita masuk ke proses pembuatannya nih Campurkan tempe dan juga coklat Selanjutnya, kita tuang ke dalam cetakan Setelah itu, kita masukkan ke dalam freezer Dan tunggu selama 10 menit Lalu, kita ambil dan potong hasil cetakan tadi Setelah proses pencetakan tadi Kita masuk ke proses yang terakhir nih teman-teman Yaitu packing Yaudah, kita lihat langsung Nah, ini dia hasilnya teman-teman Dari packingnya, menarik bukan? Jadi teman-teman, kita masuk ke packaging yang terakhir Bentuknya seperti ini Karena kita tadi sudah melewati proses yang banyak Dan juga dapat coklat yang banyak Sekarang kita packaging yang terakhir Bentuknya seperti ini Dan sudah untuk dipasarkan Sekaligus, aku mau tanya-tanya nih, Bu Tentang coklat tempe ini Ide awal pembentukan dari coklat tempe ini apa sih, Bu? Karena Ngawi itu kan terkenal kripek tempenya ya Jadi kita mencoba berinovasi Menciptakan produk baru Yang mengangkat kripek tempe khususnya Dan Ngawi Dan produk yang lebih modern Nilai juannya lebih tinggi Kalau perkembangannya Dari awal sampai sekarang itu gimana, Bu? Alhamdulillah, begitu lonceng Langsung diterima pasar ya Dan perlu kita ketahui Peran pemerintah kebupaten Ngawi Untuk mendukung ekonomi kreatif yang ada Khususnya di bidang kuliner Pemerintah membentuk organisasi Yang bernama BUMONA BUMONA ini merupakan singkatan Dari gabungan kelompok pengolah pangan khas Ngawi Nah, lewat organisasi inilah Pemerintah memberikan fasilitas Berupa pendampingan Untuk meningkatkan kualitas produk kuliner Dari masing-masing anggota Coklat tempe Awicu Merupakan salah satu gambaran Dari ekonomi kreatif Yang ada di Kabupaten Ngawi Dan aplikasi Pink Merupakan salah satu peran pemerintah Untuk mengembangkan ekonomi kreatif Kedepan, perlu peningkatan kualitas Di antara pegiat ekonomi kreatif Dan juga pemerintah Sehingga dengan berkembangnya ekonomi kreatif Dapat menampilkan wajah baru-baru wisata Yang lebih variatif Oleh karena itu Ayo, wisata ke Ngawi Teknik di Ngawi asing Oke Dulur, terima kasih telah menemani Perjalananku hari ini Untuk mengolik tentang produk kreatif Yang ada di Ngawi Salah satunya coklat tempe Awicu That's it for my vlog today And don't forget to like, comment, and subscribe See you